Intro Fenomena Biasanya kalo ngomongin fenomena tuh macem-macem Tadi udah Youtube udah kita bilang sebuah fenomena Yang belakangan ini mulai Mengalahkan TV-TV Yang berbasis musik, video ya Tapi fenomena yang sekarang Sedang hype di Indonesia adalah Fenomena boyband Boyband Banyak banget ternyata juga Konsernya rata-rata yang datang kesini Kayak infansi Korea itu rata-rata nonton Boyband Banyak kan juga boyband dari Korea Tapi rata-rata sih kalo orang Indonesia seperti biasa ya Kalo nonton konser apapun siapapun Artisnya beneranya tetep aja OI sama selengker Tapi sebenernya Ngomongin boyband Saya tuh kurang setuju dengan istilah Boyband Karena mereka tuh gak ngeband Mereka cuma boy doang Dan ditambah mereka tuh kerjaannya gak fair Kenapa? Yang kerja cuma penyanyi utamanya doang Sisanya? Kayak gini Yang sisanya tuh beneran penarik doang I want it that way Depannya doang Sampai-sampai band di Indonesia juga ketularan Band di Indonesia itu seperti udah seperti dancer sebenernya Jadi lebih cocoknya Coba lu nonton acara musik yang playback atau lip-sync Itu pasti main gitarnya gini Ini jauh banget Kalau lain Kalau lain Gini ya Lihat foto Saya akan berikan informasi mengenai boyband di dunia dari awal sampai akhir ya Pertama adalah New Kids on the Block Mereka adalah boyband Terima kasih Lagunya kalau tau Plus dong cokeng Iya Biar kelihatan Oke Ini adalah lima pemuda yang dibentuk tahun 1984 Dan mereka sangat fenomenal sekali Setiap cewek yang melihat mereka jerit-jerit Nyo bikin bagi angkat rock Yang kedua Take that Tau gak soal take that Take that tau Take that adalah sebuah boyband Dengan single utamanya yang sangat tenang sekali itu loh Back for good Back Back for good Back itu di belakang Good itu bagus Yang di belakang-belakang selalu bagus Ini pesannya keluar, Robbie Williams keluar Robbie Williams keluar Jadi mereka udah mulai bubar Gara-gara ya Katanya sih isunya Karena Robbie Williams lebih Lebih ngehit dibanding yang lain Rencana katanya mereka mau reuni lagi Angkatan Ini udah sekolah kali Siapa lagi? Itu sekolah lu pasti Backstreet Boys Ensign versus Backstreet Boys Sekarang Ensign sama Backstreet Boys Justru udah bersatu ya Ini adalah boyband yang sama-sama hype Di tahun 90-an Sempat bersaing Masalah pamor Padahal kalau dilihat Dari penjualan albumnya Itu udah beda jauh banget Kalau Backstreet Boys Itu mampu menjual 12,2 juta kopi Dalam 39 minggu Luar biasa ya Sedangkan kalau Ensign Hanya menjual 11 juta kopi Dalam 43 minggu Tapi kayaknya sih ya Kalau Backstreet Boys Emang menang telak Tapi menurut gue sih Mereka justru Sekarang akur Sekarang mereka jadi bergabung Satu boyband ya Dan ini pada saat mereka muncul Ini fenomenanya Banyak sekali wanita-wanita Yang tidak bisa tidur Bayangkan mereka Bayangkan Dua gelas kopi aja Bikin kita gak bisa tidur Ini ada 200 juta kopi Bayangin Seminggu 200 juta kopi Iya loh Tidur-tidur Ada lagi salah satu yang Sekarang eksis sampai sekarang Inilah sempalan dari Ensign Ensign Justine Tembelek Dia langsung berkarir Dan sekarang ini Udah menjadi salah satu Artis solo Yang sukses Di dunia Untuk Justine Tembelek Tapi menurut gue Menurut gue Banyak banget Boyband-boyband yang keren Salah satunya ada disini Apa tuh? Pengen ngeliat gue Penampilan boyband yang keren Mau tau Saya kan kasih tau Kalau saya bukan sekedar Tau Soal soal boyband Tapi memang saya bener-bener Anak-anak boyband Saksikan 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 Oh inikah cinta, cinta pada jumpa bertambah Jika rasanya cinta, oh inikah cinta Berasa bahagia saat jumpa dengan dirinya Rindu terasa, jika diri ini ingin jumpa Ingin selalu bersama, bersama dalam segala suasana Kompomu berapa, kompomu berapa Mungkin enggak rasanya sesuai pada dirinya Sejak pertama aku berkenaan Facebookmu apa, kompomu berapa Mungkin enggak rasanya cinta pada pandang pertama Senyuman manismu itu buatku Terima kasih telah menonton! 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 Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. Step by step, ooh baby, really love you in my world. Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. Kau gadisku sasa-sasa sayang, kau adalah beratun jiwaku. Oh gadisku sasa-sasa sayang, harapanku ada di pelanamu. Oh gadisku. Engkau gadisku sasa-sasa sayang, harapanku setulus matiku. Oh gadisku pujaan hatiku. Asmara kita. Baby, ain't nobody. Baby, bye, 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 bye. I'm a writer. Yeah, yeah. I was good at you, baby.